Dunia Kiara, mulai 28 Februari jam 5 sore di GTV. Bojak, ada kaki gue. Saya penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton THP Tukang Ojak Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan, nonton terus Tukang Ojak Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Terima kasih ya Bang Ojak. Iya saya sama-sama. Bang Ojak mau langsung jalan. Iya, udah janjian mau nganter? Oh, nantar siapa? Itu anak kosan yang mau nyari kontrakan. Kenapa, Sas? Oh, nggak apa-apa, Sasin nanya aja. Udah, Bang Ojak jalan dulu ya. Iya, hati-hati Bang Ojak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Nyebelin banget tau nggak sih? Siapa? Emak. Kok emas sih? Terus kalau bukan emas siapa, Atu? Itu loh, orang yang mau kontrakin. Saya kan udah jauh-jauh ya dateng ke sana, terus tiba-tiba dia nelfon. Terus bilang kalau kontrakannya udah keisi. Kesel nggak? Sabar, pelan-pelan. Sabar, sabar. Sabar-sabar dulu, sabar. Terus ya, Miah? Ini masih ada lagi nih. Tadi saya di jalan tuh dimarahin tau nggak? Dimarahin sama siapa? Emak. Kamu kok pikirannya emak terus sih, Mi? Ya kan yang suka berantem sama tete, yang punya masalah sama tete kan cuma emak. Terus kalau bukan emak, tete dimarahin siapa, Atu? Iya, tadi itu saya mau ditabrak sama orang. Terus dia malah marah-marahin saya. Nah, bentar. Tapi tete ini nggak apa-apa? Nggak, nggak, nggak. Nggak, kenapa, 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 aman kok. Untung tadi orangnya banting setir. Kalau nggak sih kelar udah. Alhamdulillah, syukur, Atu. Eh, nelfon siapa? Permak. Ya, Mbak Poppy? Bang Ojak, saya udah di rumah. Nah, Bang Ojak nggak usah nganterin saya ke kontrakan yang awal ya. Kenapa, Mbak? Iya, ternyata kontrakannya tuh udah diisi. Lah, terus gimana, Mbak? Ya, cari kontrakan yang baru aja. Ke kontrakan engkongnya Bobby aja. Oh, ke kontrakan engkongnya Bobby aja, Bang Ojak. Oh, yaudah saya jemput ke kosan dah. Ya, terima kasih, Bang Ojak. Puas? Oke. Terus, aku nggak usah hubungin Bobby. Nggak usah. Biar Bang Ojak aja, Terti. Yaudah. Ya Allah, mudah-mudahan aja kontrakan engkongnya Bobby cocok ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, masih di sini. Kirain udah pindah. Sabar. 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 Ya, nggak apa-apa. Saya juga nggak akan lama lagi juga kan ya. Tinggal di sini ya. Kalau usah lebay, biasa aja. Jajajajah jagung manis. Jajajajah jajajah. Eh, jumpa. Bang Ojak. Ada-ada kaki gue. Ada kaki gue. Kaki gue, kaki. Angkat motor, motor. Angkat kaki gue, kejepit ini. Aduh. Aduh, ada-ada-ada. Sudah, ada. Lu ngafain sih, Cibok. Maafin, Bang Ojak. Ada, Pak. Ada, Pak. Iya, Cibok. Maafin aja, Cibok. Angkat lagi. Ada, Cibok. Aduh. Nah, Bapak duluan. Aduh. 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 Sakit, Cibok. Iya, Pak. Kalau gitu, kamu harus langsung makan. Biar sakitnya berkurang. Yang sakit, kaki ojak, Pak. Bukannya demam, Bapak, atau apa? Tapi, Bapak yakin. Kalau kamu makan, pasti rasa sakitnya akan berkurang. Kok bisa, Pak? Soalnya, rasa sakitnya akan berubah. Menjadi rasa kenyang. Eh, apa, Bapak cariin kamu tukang urut aja, ya? Biar cepat sembuh sakitnya. Gak usah, Pak. Biar ojak aja yang nyanyi dah. Ya, mana bisa. Kaki mau sakit gitu. Ojak telepon si Mbak Bia aja deh. Kalau nggak, Tajudin. Kali dia udah kenalan, Pak. Iya, iya. Jok, nanya kontrakan doang. Nggak ada kabar. Lo juga diajak ngomong. Diam aja lo. Lekong. Minum, minum. Nah, jok, ngelepon nih. Itu nangin kontrakan kali, Kong. Halo, jok. Gimana? Jadi nggak? Kontrakan gue diisi. Lah, ojak telepon itu... Aduh, mau minta telepon tukang urut, B. Kalau itu gue nggak punya. Tanya aja sama si Murut. Kok teleponannya malah ngomongin kok ngaji Murut? Lah, si ojak nanyain tukang urut, bukan kontrakan. Kata Mbak Bia, yang punya kenalan tukang urut itu, Pak Jimurut. Oh, kalau gitu, Bapak aja yang telepon Pak Haji. Ojak aja, Pak. Jangan, nanti pulsamu habis, sayang. Ini bukan beacaranya? Bukan, ini Mbak Berita. Emang gue mau nonton apaan sih? Itu acara yang buat aki-aki, yang lucu tapi bermanfaat. Nah, kalau itu mah adanya ntar sore doang, Be. Gue mau sekarang. Ya, kalau sekarang tuh adanya acaranya gosip. Tapi nih, Be. Kalau Bapak kekeh mau nonton acara buat aki-aki, Uyu ada ide. Ide-nya apaan? Bapak, Pak Odi, sama Bapak Naim kumpul. Terus ntar Uyu rekam. Ya, ada itu acara buat aki-aki. Halo, Nang. Pak Haji. Saya minta nomor teleponnya tukang urut dong. Gue kakak punya nomor HP-nya. Lo mau ngerut? Oh iya, buat Ojak. Ojak suruh datang aja sendiri ke tempatnya. Tak bisa, Pak Haji. Ya, bisa lah. Kan dulu si Ojak pernah ke sana nganterin si Alia. Yang waktu itu pernah keserahin pet motor. Kata Pak Haji, kamu pernah nganterin Alia ke tukang urut? Iya, Pak. Pernah. Tapi itu ibu-ibu. Ojak maunya mah kagak ibu-ibu, kagak perempuan. Sebentar, Bapak tanya. Pak Haji, kalau tukang urut yang laki-laki, tahu nggak? Kalau itu gue nggak tahu. Soalnya udah lama gue kagak diurut. Ya udah deh. Terima kasih, Pak Haji. Iya, sama-sama. Pak Haji, nggak punya kenalan tukang urut yang laki-laki. Ya udah, Pak. Ojak minta tolong sama si Tisna aja deh, Pak. Tolong cariin. Aduh. Sisa pursa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi. Kenapa, Jak? Pursa Ojak habis, Pak. Ya makanya, biar Bapak aja yang telpon. Tuh, ibu, lihat. Kalau menurut Bapak, karena Anto masih kecil kayak gitu, mendingan disunatnya nanti aja. Ya justru pas Anto masih kecil, Bap. Soalnya kalau anak kecil itu kalah luka, cepet banget sembuhnya. Iya. Cumaan, berat buat Bapak. Takutnya tabungan Bapak nggak cukup. Ya makanya, ibu juga mau cari tahu dulu kira-kira butuhnya biayanya berapa. Jadi bisa dikira-kira, Bap. Iya. Halo, Pak Danang. Kang Tisna punya kenalan tukang urut? Saya nggak ada, Pak. Tapi saya coba cari tahu dulu ya, Pak. Oh iya. Terima kasih ya, Kang. Iya, Pak. Ibu, Pak, ada kenalan tukang urut nggak buat Pak Danang? Lah kok nanya-nya sama Bapak, kenapa nggak nanya sama Bang Ojak aja? Bang Ojak kan pasti punya banyak kenalan. Oh iya, iya. Kenapa Bapak punya kepikirannya? Mungkin Pak Danang itu nggak mau minta bantuan Bang Ojak. Pak Danang nggak mau ngerepotin Bang Ojak. Oh iya, bisa jadi sih, Pak. Yaudah tuh, Bapak mau nanya sama Bapak aja. Bapak kan orang sini juga. Pasti kenalannya lebih banyak dari Bang Ojak. Halo deh. Bih. Maaf, Bih. Punya kenalan tukang urut nggak? Lo sama aja masih Ojak. Nggak ada. Lo tanya aja masih murut. Kok? Pak saya nyangkap telpon kesel mulu. Jadi kenapa? Si Ojak sama si Odi nelfon gua. Cuma nanya tukang urut doang. Nah, mending telpon tadinya tukang urut doang. Daripada nelfon cuma buat minjem duit. Acaranya gosip semua, Bek. Yaudah mati TV-nya. Berisik. Halo, Di. Pak Haji. Maaf, saya tanya mau minta nomor teleponnya tukang urut. Gua kagak punya. Gua kagak pernah kenal sempat tukang urut. Orang nanya baik-baik. Malah diomelin sama Babe sama Haji Murod. Wah, diomelin kenapa, Pak? Lo mah kayak Ojak. Nelfon cuma nanya tukang urut. Tuh. Iya, terus kenapa jadi Bapak yang diomelin? Wow. Ya, soalnya pasti Bang Ojak udah nanya duluan ke Pak Haji Murod, ke Babe, gitu. Makanya Pak Adanang juga nanya-nya ke Babak. Oh, iya. Kenapa Babak nggak kepikiran ya? Yaudah, kalau kayak gitu, Ma. Babak telepon Ojaknya. Iya, Tis. Jak, kamu lagi butuh tukang urut. Iya, Tis. Lu ada kenalan nggak, ga? Jak, saya udah nanya sama Babe, sama Pak Haji Murod. Tapi nggak ada yang tahu. Yaudah, kalau gitu gua minta tolong sama... Aduh, Jak, Jak, Jak. Maaf banget ini, Majak. Bukannya saya nggak mau nolongin. Tapi saya harus ngejek. Lah, gua mau minta tolong sama Purnomo. Bukan sama lu. Alhamdulillah. Gimana, Jak? Dapet tukang urutnya? Belum, Pak. Belum dapet. Ini ya, Jak mau minta tolong sama Purnomo dulu. Udah usah, Jak. Kasian Mas Pur sama Kang Tisna. Emang kenapa, Pak? Mereka kan harus ngejek. Biar Bapak aja yang nyari tukang urutnya pakai motormu. Bapak ke tempat Pak Sofian dulu. Barangkali dia tahu tukang urutnya. Maaf ya, Pak. Ojak nge-repotin Bapak. Nggak apa-apa, Jak. Bapak nggak merasa direpotin kok. Kepat jalan dulu. Iya, Pak. Anujat, minta tolong sama Mas Pur aja ya. Motormu nggak mau nyala. Ini Pak, handphone aja kan pulsanya habis, Pak. Belum ini handphone Bapak. Iya, iya. Tepet. Ha. Hehehe. Tepet. Tepet. Terima kasih.